Saudara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso menegaskan akan terus memberantas layanan pinjaman online ilegal di seluruh tanah air. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengungkapkan pihaknya bersama dengan Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pihak terkait lainnya bekerjasama untuk menutup perusahaan pinjaman online ilegal. Wimbo mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas pendanaan pinjaman online atau layanan pendanaan berbasis teknologi harus yang telah resmi terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Presiden Joko Widodo juga menyoroti permasalahan pinjol ilegal ini. Presiden meminta OJK dan pelaku industri jasa keuangan untuk menjaga serta mengawasi perkembangan digitalisasi sektor keuangan agar tumbuh sehat. Presiden juga menyampaikan, OJK harus memiliki kebijakan mitigasi resiko terhadap permasalahan hukum dan sosial untuk mencegah kerugian yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Setelah adanya pengarahan dari Presiden, Kepolisian Republik Indonesia telah menangkap dan menindak beberapa perusahaan pinjaman online ilegal, diantaranya di Tangerang, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta. Direkturat Kriminal Khusus Folda Metro Jaya kembali menggerebek sebuah ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi mengamankan empat tersangka dan berikut sejumlah barang bukti. Sebuah ruko empat lantai di kawasan Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara dijadikan kantor pinjaman online ilegal dan digerbek oleh Satuan Resurse Kriminal Khusus Folda Metro Jaya. Kegiatan pinjaman ilegal ini sangat meresahkan bagi masyarakat, karena pada prakteknya sering meneror para nasabah. Tidak hanya itu, para dep kolotor juga menyebar konten-konten negatif yang telah diedit sesuai dengan wajah para nasabah. Hal ini dilakukan apabila para nasabah telah membayar pinjaman, bahkan seringkali nasabah yang belum jatuh tempo telah mendapat teror yang serupa. Dari penggerbakan, polisi berhasil mengembangkan empat orang tersangka yang berperan sebagai supervisor, telemarketing, dan dep kolator. Selain itu, polisi juga mengembangkan sejumlah laptop, modem, komputer, beserta data. Data itu ada pada kita sekarang semua, ini tidak akan bisa kemana-mana. Akan kita tetap melakukan pemanggilan pada mereka. Dan perlu disampaikan bahwa saya memberingatkan jangan sampai adalah penagihan lagi nih. Mulai dari rumah ini yang bekerja di rumah, untuk sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan akan kita cari mereka-mereka ini, kalau kita panggil tidak berkooperatif datang ya nanti akan kita ambil. Karena mereka ada bertanggung jawab, khususnya mereka yang menjadi kolektor atau bagian penagihan. Diketahui, pinjaman online ilegal telah beroperasi lebih dari 3 tahun dan berhasil meraup nasabah sebanyak 8.000 orang. Polisi masih terus mendalami kasus pinjol ilegal untuk menetapkan pasal-pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka. Dari Jakarta Utara, Normansyah melaporkan. Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate, mengungkapkan hampir 5.000 akun pinjaman online ilegal telah ditutup sejak tahun 2018. Menkom Info memastikan pemerintah mengambil langkah tegas untuk membersihkan ruang digital dari praktik pinjol ilegal. Menkom Info, Joni G. Plate, mengatakan Kom Info telah menutup 4.874 akun pinjaman online ilegal. Sedikitnya 1.800 akun telah ditutup sejak awal tahun ini. Akun tersebut tersebar di beberapa website seperti Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta file sharing. Dari sektor ruang digital, omset mencapai lebih dari Rp260 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan lebih dari 68 juta rakyat Indonesia terdaftar sebagai pengguna akun finansial teknologi atau fintech. Presiden meminta Kapolijeneral Listio Sigit Prabowo dan pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan pinjol. Presiden juga meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan penundaan penerbitan izin fintech pinjaman online legal yang baru. Bersamaan dengan ini, Kom Info juga akan menangguhkan penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol. Menkom Info menegaskan, Kom Info akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses takedown secara tegas dan cepat. Saat ini terdapat 107 pinjaman online legal yang telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK. Sindikat pinjaman online meresahkan warga karena bunganya yang sangat memberatkan hingga berujung ancaman keselamatan. Saat ini banyak perusahaan pinjaman online beroperasi secara ilegal sebab tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Lalu apa yang harus diwaspadai dalam peminjaman online ini berikut tips selengkapnya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Jawa Tengah mengungkap kasus pinjaman online ilegal Dan untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Fauzan War Fauzan 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 bagaimana pihak kepolisian bisa membongkar praktek pinjaman online ilegal ini? Dari laporan warga yang serat mendapatkan ancaman karena terjerat pinjaman online. Kemudian pada hari Kamis 14 Oktober 2021, tim subsidi 5 di krimsus Polda, Jawa Tengah menangkap salah satu orang karyawan dan kolektor di rumah kosnya di daerah Yogyakarta. Di situlah polisi mengamankan sebuah unit handphone dan juga seperangkat komputer. Dalam pengembangannya, Polda Jawa Tengah akhirnya mengamankan empat orang yang dibuja sebagai pelaku praktek pinjaman online ilegal. Selain mengamankan lima orang, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni 10 unit komputer, 3 unit handphone, 82 kartu perdana, serta 2 lembar form inventaris TV. Dalam aksinya para pelaku melakukan penagihan dengan mengancam para korbannya, bahkan mereka tak segan-segan menyebar foto-foto tas mono untuk melakukan intimidasi kepada para korban. Sementara itu, kasus pinjol ilegal ini berawal saat korban mendapatkan pesan SMS dari pelaku untuk mengisi link aplikasi penyedia desa keuangan atau pinjol pada 4 Mei 2021 lalu. Korban yang tertarik lantas menuruti petunjuk pada pesan singkat tersebut, namun korban tidak kunjung mendapatkan pinjaman sesuai yang diinginkan. Korban justru mendapatkan SMS yang memintanya untuk membayar pinjaman yang telah ditransfer pada Sabtu September lalu. Semenjak itu, korban selalu mendapatkan pesan yang bersifat ancaman melalui aplikasi WhatsApp. Terusik dengan pesan tersebut, korban kemudian melaporkan ke kepolisian Kolda Jawa Tengah. Atas kasus tersebut, para pelaku dijerat pasal 45 ayat 1 dan 4 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Serta pasal 45 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sebesar 750 juta rupiah. Ini kan laporan dari kami, kembali ke studio. Pak Uzanur melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Sindikat pinjaman online meresahkan warga karena bunganya yang sangat memberatkan hingga berujung, maksud kami, ancaman keselamatan. Saat ini banyak perusahaan pinjaman online beredar secara ilegal sebab tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Lalu apa yang harus diwaspadai dalam pinjaman online? Berikut infografis lengkapnya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!